Assalamualaikum Nah bertemu lagi di channel Kampung Elektrik Di video kali ini saya akan Membahas ini Kipas angin Ini kerusakannya adalah Busing atau bus Yang kopla Ini teman teman Kendor Ini harus diganti dengan bus yang baru Ciri-ciri kerusakan ini Antara lain adalah Jika dihidupkan biasanya susah Dan harus menggunakan bantuan tangan Untuk memutarnya Bila berputar Pencang terus lama-lama akan Serat dan menempel Dan akhirnya Mesin panas Dan bisa terjadi Konsletan pada lilitan ini Ini bukan Kali ini bukan Kapasitornya yang rusak Tapi Busingnya Yang depan bagus Masih Bagus lah Yang belakang yang kopla Goblak Ini harus membongkarnya Teman teman Dibongkar dulu Terima kasih telah menonton! Berikutnya Kerusakannya adalah yang ini Coba saya ukur 8 mili 8 mili Lebih sudah Padahal as Untuk kipas ini adalah 8 mili 8 mili ini ternyata bosnya yang sudah goblak sudah goblak bosnya 8 mili koma 2 jangka sorong ya sudah tak iya kan teman teman klik klik 8 mili lebih tak kelihatan ya kita harus membongkarnya lewat sini kita bongkar pergi sempat berkuang 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 perut berkuang kembali berkal berkевой berkali berkati ini teman-teman yang rusak pusing ini harganya sekitar Rp 6.000-8.000 goblak teman-teman sudah pas tidak goyang teman-teman kita pasang di sini nah copot pasang lagi pasang seperti semula ya ngecek kapasnya pemipi ringan nya seperti ini teman-teman direkatkan lagi ya di teko sudah teman-teman sudah terpasang sudah mantap tinggal diberi paslin licin oli atau sejenisnya biar lebih lunyu ya kalau sudah diberi pelicin oli atau sejenisnya kita masukkan lagi dimasukkan pelan-pelan wah mantap teman-teman tidak goyang ini bos yang dulu sudah tidak bulat lagi sudah oval pasang lagi untuk skrup nya nah bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe ya selamat menikmati 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 selamat menikmati